Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya Pendeta Johana Siregar, Pendeta Fungsional Kantor Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta meninggal dunia Pada 23 Juni 2021 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur Tutup usia 59 tahun Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Perunas Klender Serta dikebumikan pada hari Jumat 25 Juni 2021 di TPU Pondok, Rangon Setelah diberangkatkan dari gereja HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernat Manik pada hari Kamis 24 Juni 2021 Pukul 11 waktu Indonesia Barat memimpin ibadah penghiburan Rombongan pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Dengan jumlah terbatas dan dihadiri secara virtual melalui layanan Zoom Meeting Ibadah penghiburan dipandu Pendeta Daniel Napitupulu Doa pembuka Pendeta Japati Napitupulu Ungkapan penghiburan dari perwakilan pelayan kantor, distrik, dan pelayan penuh waktu Pendeta Anggiat Huta Barat dan Pendeta Erwin Marbun Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernat Manik secara khusus Memberikan penguatan dan penghiburan melalui renungan firman Tuhan Kita diingatkan oleh firman Tuhan Bahwa pendeta yang baik ini bukan pergi dengan sia-sia Sebab firman Tuhan katakan berharga Harga di rohani jahubah Dia berharga di mata Tuhan Dia tidak pergi, dia tidak terbuang Dia tidak dicampakkan ke tanah begitu saja Berharga dia di mata Tuhan Harganya sama dengan harga kita yang masih hidup ini Karena firman Tuhan juga katakan Baik hidup maupun mati Kita adalah milik Tuhan Jadi sama seperti kita yang masih hidup ini Dia adalah milik Tuhan Bahkan dia lebih beruntung Seperti Paulus katakan Labadu hamatian Kristus kehidupan Mati adalah keuntungan Pada hari Jumat 25 Juni 2021 Pukul 11 waktu Indonesia Berarti adakan ibadah pemberangkatan jenazah Dan penutupan peti jenazah Di HKBP Resor Duren Sawit, Jakarta Ibadah pemberangkatan di layan liturgis Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernat Manik Dan pembacaan riwayat hidup Mendiang oleh Sekertanis Distrik Pendeta Wilson Saragi Pendeta fungsional Di kantor Distrik 20 Walu Deboskap Sada Juni 2011 Rodi 15 September 2015 Pendeta fungsional Di kantor Distrik Walu DKI Jakarta 15 September 2015 Sahatu Parmondingna Tanggal 22 Juni 2021 Hari ini Parmodingna Rabu 22 Juni 2021 Umur di Parmodingna 50 siatahun Opat bulan Sabpuluh dua hari Tuudean Jumat 25 Juni 2021 Hata ini dibata Tersurat di Heber Sabpuluh tolu ayat itu Ngotamuma Akanamangulu Kepala Departemen Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Deonel Sinaga Pada ibadah pemberakatan jenazah Menyampaikan kotbah Sebagai perenungan Sekaligus penghiburan Untuk menghantar jenazah Pendeta Johannes Siregar menuju Pemakaman Kadep Koinonia HKBP Pendeta Deonel Sinaga menyampaikan kotbah Berdasarkan Injil Yohana 11 Ayat 25 Kapuji Matuhatta Pardenggan Basai Natoktong patuduhon Holong Nirohana Tuhita Kapuji Matuhatta Pardenggan Basai Nakpe ditongatongani Habuk Niroha Ditongatongani Arsak Niroha Ditongatongani Na kehilangan Kita Disahalak Dongan Naburju Songon Nahina Tidak Konia Kadongan Nakaningan Sahalak Ama Naburju Siretongatongani Keluarga Sahalak Ruasni Huria Naburju Siretongatongani Huriata HKBP Durin Sawidon Jala Sahalak Naposoni Tuhatta Naburju Buhan Dohita Memuji Depata Ditongatongani Habuk Niroha Hacic Situ Do Pakor Honni Hamatiani Bernit Situ Parir Pohama Bainon Memuji Tuhan Ditongatongani Namasaon Tarnumubima Dihamunan Atulu Gris Rain Dan Desmond Yang baru beberapa bulan yang lalu Kehilangan Ibu Tercinta Dan sekarang Kalau tidak salah pada tanggal yang sama Kehilangan Ayah Tercinta Apakah Kita Mampu Dengan Tulus Hati Mengatakan Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Sengon Nadiruk Nisi Jopi Hodona Mangelehon Hodona Mabuat Mersangak Magoarmu Terpuji Mada Bata Pada kesempatan yang sama disampaikan kata-kata sambutan sekaligus penghiburan dari perwakilan pendeta Pendeta Lundu Siman Juntak Perwakilan seluruh pelayan distrik Pendeta Baner Siburian Serta sambutan dari perwakilan pimpinan HKBP Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Sinaga Rio Mertadinata Almarhum Padita Resot di Cirebon Distrik Jabartengdi Dukoni Rapak Mamusihami Di Distrik Jawa Kalimantan Au di Resot Kebayoran Almarhum Di Kantor Distrik Dukoni Cuti Au Ibana Matudeboskap Sada September 2016 Pajupang Mamusihami Di Kantor Distrik Saya Menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya Atas kepergian Bapak Pendeta Johannes Rieger Menghadap Tuhan Sang Pencipta Dua kami Rain Desmond Dan Grace Tetap memiliki semangat juang yang tinggi Sebagaimana ditunjukkan Bapak Pendeta Johannes Rieger Selama ini Rumah Apa yang diinginkan Bapak tentang pembangunan sebuah rumah Cita-citanya sangat baik Terakhir dia telpon saya Itu Kenapa belakangan ini aku sering bermimpi bertemu dengan Edamu Tega dia meninggalkan aku mengurus anak-anak yang tidak pernah tahu cara mengurus anak-anak Berbahagialah kalian bertiga Memiliki Bapak Yang mempunyai sifat sangat disukai banyak orang Dalam media sosialnya yang terakhir Urupi tatap ototu panopah naburcu Di situ kita meyakini bahwa memang kekuatan yang paling dalam Keguatan yang begitu luar biasa dan dahsyat Yang mampu menopang amang pendeta kita Hanyalah Tuhan Setelah kepergian inang borusinaga Tetapi keduanya ini Baik amang pendeta dan inang Saya pikir Sangat luar biasa juga Di dalam menempa Dan membesarkan Grace, Ren, dan Desmond Sehingga Saya meyakini Walaupun Bapak dan Mama yang kita kasihi Telah terlebih dahulu meninggalkan kita Tetapi apa yang sudah Dimemi oleh Bapak melalui firman Tuhan Kepada Grace, Desmond, dan Ray itu Tetap melekat Walaupun Bapak sudah pergi Ternyata Kiranya Pelayanan yang telah disampaikan Kepada anak kami pendeta Johannes Kiranya Tuhan yang Membalaskan kepada semua Amang pendeta kami yang hadir di tempat ini Tiga bulan yang lewat Saya juga yang menyampaikan Kata dari keluarga Parumain kami Sudah dipanggil Tuhan Tetapi hari ini juga Dia mengikuti Doa kami kepada semua kita yang hadir pada hari ini Kiranya Anak yang ditinggalkan Cucu kami diberikan kekuatan dan kesabaran Demikian juga semua keluarga yang ditinggalkan Diberikan kekuatan Dan kami memohon Kepada semua Amang pendeta yang ada disini Dimana cucu kami Berjemaat Kiranya tetap Memberikan pelayanan kepada cucu kami Karena kami ingat bahwa Anak-anak kami ini Cucu kami ini adalah bagian daripada Keluarga pendeta Yang ada di distrik 8 Jakarta ini Pendeta Johannes Siregar Lahir di Medan 20 Februari 1962 Dan meninggal dunia pada hari Rabu 23 Juni 2021 Tutup usia 59 tahun Empat bulan 12 hari Mendiang meninggalkan Tiga orang anak Desmond Siregar Grace Siregar Rain Siregar Buah pernikahannya dengan istrinya Mendiang rohani Boru Sinaga Yang terlebih dahulu Telah meninggal dunia Beberapa bulan yang lalu Pendeta Johannes Siregar Meninggal dunia Akibat menderita sakit Selama beberapa tahun terakhir ini Mendiang dimakamkan Di TPU Pondok Rangun Jakarta Timur Pada Jumat 25 Juni 2021 Pada Jumat 25 Juni 2021 Sampai jumpa di TPU Pondok Rangun Terima kasih. 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 Terima kasih.